Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya sedang berada di jembatan kereta api Cikubang Ini di belakang saya, ini merupakan jembatan kereta api Cikubang ya Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai jembatan kereta api Cikubang ini teman-teman Karena memang untuk jembatan kereta api Cikubang ini pernah saya bahas di video saya yang terdahulu ya Nah kalau teman-teman penasaran bisa teman-teman lihat di video saya terdahulu mengenai jembatan kereta api Cikubang ini Nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya Nanti kalau teman-teman penasaran nanti teman-teman bisa klik linknya disana ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyambangi sebuah situs ya Situs peninggalan bersejarah pada masa kolonia Belanda Mungkin ini ada kaitannya ya dengan jalur kereta api ini teman-teman Ya kalau saya lihat sih dari informasi-informasi ya Itu sangat kental sekali kaitannya dengan jalur kereta api ini Jadi kita langsung aja untuk menuju ke lokasi situs tersebut ya Kalau tidak salah itu lokasi situsnya itu ada berada di atas bukit sebelah sana teman-teman Kita langsung saja menuju ke TKP ya Karena sekarang sudah siang juga Ikuti terus perjalanan saya di channel Oyan Sporby Oke teman-teman kita lanjutkan perjalanan ya Nyeberang perlintasan sebidang ini Kita itu wajib tengok kiri kanan ya sebelum melintasi perlintasan sebidang seperti ini Walaupun memang frekuensi kereta api di jalur Purwakarta Yang kepadarang ini cenderung tidak begitu padat ya Tapi kita selalu waspada ya Harus selalu waspada Mengenai keselamatan diri Kereta api itu kadang-kadang datangnya itu kan Tiba-tiba ya ketika kita nyeberang Kita merasa wah aman gak ada kereta Gak tahunya tiba-tiba nongol gitu Nah ini jalan untuk menuju ke Sebuah situs peninggalan pemerintahan kolonial Belanda Jalannya kesini ya Sekarang sudah jauh lebih enak ya untuk jalannya Nah dari atas ini memang Apa namanya Pemandangannya sangat luar biasa sekali Kita coba berhenti dulu disini ya Nah kita berhenti dulu bentar Beginilah untuk kondisi bagian bawah ya Dari atas bukit Meskipun ini tidak di puncak bukitnya banget ya Itu di bawah sana Itu adalah jembatan kereta api Cikubang teman-teman Dan kebetulan ya Kebetulan sekali Tadi pas saya sampai di atas ini Terdengar suara S35 Lokomotif CC 206 ya Dan ternyata ada kereta api dari arah Bandung ya Menuju ke arah Jakarta Mungkin itu kereta api Argo Parahyangan teman-teman Dan ternyata ada kereta api dari arah Ya sepertinya Argo Parahyangan Saya juga kurang apa sih Kalau mengenai jadwal kereta api ya Bisa teman-teman lihat sendiri ya disini Tuh Viewnya itu sangat Mantap sekali Disini sangat luas Kita bisa melihat Kesana juga Mungkin nanti kalau kita lihat dari atas Puncaknya banget ya Dari atas puncak bukit Kita itu bisa melihat View mungkin Hampir 360 derajat teman-teman Oke karena sudah semakin siang Kita lanjutkan aja perjalanan ya Karena Sepertinya Untuk lokasi situs peninggalan sejarahnya Tidak Jauh lagi dari sini ya Teman-teman Kita lanjutkan lagi perjalanan ya Dari sini kita belok ke kanan ya Kita Tetap ke arah atas bukit Pokoknya Nah sekarang saya sampai di Sebuah perkampungan Ini perkampungan yang berada di atas bukit Teman-teman Untuk arahnya Ini saya lupa-lupa ingat ya Sepertinya ke arah sini deh Arah sini kayaknya ya Karena disana itu Di ujung jalan ini Itu ada Sebuah lapangan Lapangan bola Kalau saya lihat di Peta Di Google Maps Itu namanya Lapangan benteng Sekarang disini Udah penuh dengan Perkebunan pisang Pohon-pohon pisang semua Di kiri kanan Nah dulu Waktu saya kesini Itu disini masih Apa ya Kayak Banyak ilalang-ilalang itu Jadi bukan Area perkebunan ya Kalau dulu Ya mungkin Saat zaman Belanda dulunya Area ini memang ada perkebunan ya Terus Setelah Belanda Hengkang Terus Daerah Setelah kemerdekaan Mungkin daerah ini Udah lagi gak dikelola ya Biasanya sih Daerah-daerah sini tuh Identik sama Perkebunan Ini ya Apa namanya Perkebunan Teh biasanya Nah ini nih Ini lapangan Benteng Sepertinya untuk Ininya Di sebelah sana Teman-teman Untuk Situs Peninggalan Belandanya By the way Situs itu Bentuknya ini ya Sebuah benteng Ya benar sepertinya Kesini nih jalannya Kita lihat Apakah benar Ke arah sini Jalannya Kayaknya sih Benar deh Ini ke arah Benteng Saya sepatannya Tanya ada aja Karena kalau saya lihat Di fotonya Di area benteng itu Banyak sekali Pohon-pohon Pisang Nah teman-teman Sekarang saya sudah sampai Di area Lapangan Benteng Ini yang berada Di atas Bukit Untuk Benteng Belanda Kemungkinan berada Di puncak sana Teman-teman Ini sudah tidak jauh lagi Paling hanya beberapa meter Doang Kita naik ke atas Di sini juga Kayaknya sudah kelihatan Untuk Struktur bentengnya Kita langsung aja Ke atas Oke Kita langsung Menuju ke Lokasi benteng Sepertinya Jalannya ke sini Sini Ada apa ya Kirain Saya Kayak Untuk Retribusi gitu ya Gak tahunya bukan Jadi Di sini memang Area Perkabunan warga Sepertinya ya Kita naik ke atas Nah Di Sana itu terlihat Ada struktur Ini kemungkinan besar Struktur bentengnya Teman-teman Nah ini dia Ternyata benar Ini Bekas bentengnya Nah ini Untuk Apa namanya Fondasinya Fondasi benteng Ini Bagian Mungkin Ini Ini ya Bagian dalamnya Teman-teman Lihat disini Ada Lubang-lubang Yang kecil Dan juga yang besar Ini untuk Area Akses masuk Ke Dalam benteng Untuk Struktur Lubang-lubang Ini Terdapat Satu Dua Tiga Tiga lubang besar Dan Lima Lubang Enam Enam lubang Yang kecil-kecil Seperti ini Ini untuk Bagian dalamnya Sepertinya Untuk bagian dalamnya Tidak Tersambung Satu sama lain Teman-teman Lihat Ini tidak Terkoneksi Dengan Sisi Yang lainnya Tapi Kayaknya Di sebelah sana Nah ini Itu Ini 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 Ada Lubang Kecil Kotak Kayaknya Dia terhubung Tapi Tidak Bisa Untuk Akses Manusia Karena Itu Lubang Lalu Kecil Iya Bener Teman-teman Itu Bolong Kotak Kecil Saya Mengeluarkan Senter Sekarang Kita Coba Masuk Kedalam Ya Kecil Kembali Rahim Bunten Bunting Lebih Nah ini Untuk bagian dalam bentengnya Teman-teman Seperti ini Bisa teman-teman Lihat Nah ini Ada Lubang kotak Seperti ini Cuman Apa Namanya Lubang Lubang ini Tidak ada Di sisi sebelah Sananya Teman-teman Jadi Cuman Mengoneksi Kanan Antara Ruangan Kesatu Dan Kedua Aja Untuk bagian Bawahnya Terbuat dari Bukan terbuat Ini materialnya Kayak tanah Mungkin Dulunya Ini Di bawahnya Ada Semacam Alasnya Atau Tembok Karena Mungkin Sekarang Sudah lama Tidak digunakan Sudah mulai Teruruk Harusnya Disini Biasanya Ada Sebuah Penutup Penutup Dari Kayak Pager Trellis Cuman Kain ini Sudah Dijarah Di atas Juga Disini Ada Lubang Bukan Tahu Ini lubang Lembus Apa Nggak Oh Ya Ternyata Ini lubang Tembus Teman Teman Mungkin Untuk Sirkulasi Udara Juga Untuk Ruangan Yang Kedua Sama Aja Untuk Pagan Dalam Jadi Kita Tidak Usah Masuk Tapi Masuk Dikit Ini Untuk Ruangan Kedua Sekarang Kita Masuk Atau Kita Lihat Di Ruangan Ketiganya Ini Ruangan Ketiga Untuk Ukurannya Semuanya Sama Mungkin Ini Ada Sekitar 2,5 Meter Kali 3 Meter Untuk Luas Bagian Dalamnya Betul Sini Juga Apa Namanya Enggak Ada Ini Enggak Ada Bubang Yang Lembus Kedalam Sini Kecuali Di Depan Sini Ada Sebuah Kotak Kecil Tapi Enggak Tembus Banyak Sekali Pendalismo Coretan Coretan Yang Enggak Jelas Itulah Tadi Ini Untuk Area Bagian Dalam Benteng Ini Benteng Pertama Atau Bangunan Pertama Di Benteng Tangkil Ini Sekarang Kita Lihat Di Bagian Atas Disini Ada Tangga Akses Untuk Naik Ke Bagian Atas Benteng Sedangkan Di Area Sana Tidak Ada Kita Coba Untuk Naik Ke Atas Beginilah Kondisi Di Bagian Atas Benteng Ini Penutup Dan Di Belakang Benteng Ini Itu Lapangan Benteng Teman Teman Nah Ini Lapangannya Dan Dari Sini Kita Bisa Melihat View Yang Sangat Luas Sekali Tadi Saya Ada Di Bawah Sana Situ Motor Kesana Jalannya Tuh Ini Lumayan Luas Ya Mungkin Ada Sekitar Satu Hektar Kali Ya Mungkin Kita Lihat Kesini Cuman Sayang Sekali Untuk Kondisi Benteng Ini Sekarang Kurang Terawat Ya Oke Kita Lihat Lagi Di Area Sekeliling Benteng Benteng Ini Luas Terus Ada Beberapa Bangunan Seperti Di sebelah Sana Bangunan Benteng Di Ujung Sebelah Sana Ada Teman Teman Tuh Ini Bangunan Benteng Mungkin Ini Apa Namanya Formasinya Itu Kayak Lingkaran Gitu Ya Kita Turun Lagi Teman Teman Ini Di Tengah Benteng Ada Seperti Gundukan Tanah Ini Dipertahankan Untuk Mengelabui Musuh Mungkin Jadi Kalau Memang Diratain Terlalu Kelihatan Untuk Struktur Benteng Tapi Kalau Seperti Ini Itu Mungkin Akan Sedikit Mengelabui Memang Disini Banyak Sekali Struktur Benteng Itu Yang Paling Besar Berada Di Sebelah Sana Di Area Mungkin Area Depannya Karena Kalau Kita Lihat Dari Sana Kesananya Ke Arah Sana Itu Sudah Bisa Melihat Yang Namanya Jalur Kereta Api Purwakarta Pedalarang Dan Jalan Raya Purwakarta Pada Larang Teman Teman Untuk Bangunan Yang Kedua Tadi Yang Disana Yang Kesatu Yang Saya Lihat Memiliki Tiga Buah Ruangan Dan Yang Kedua Ini Memiliki Apa Namanya Dua Buah Ruangan Teman Teman Untuk Desainnya Itu Sama Seperti Yang Tadi Disini Terdapat Tangga Ini Untuk Pintu Masuknya Di atas Mungkin Ada Sirkulasi Yang Bolong Bolong Itu Untuk Benteng Yang Ini Susah Untuk Masuk Karena Memang Di depannya Bisa Teman Teman Lihat Ini Sudah Dipenuhi Dengan Bekas Ini Potongan Potongan Pohon Pisang Sekarang Kita Lihat Lihat Lagi Ke Bangunan Yang Ketiga Yang Berada Di Sebelah Sama Ini Untuk Bangunan Yang Ketiga Bangunan Yang Ketiga Ini Juga Sama Seperti Yang Kedua Tadi Ini Hanya Memiliki Dua Buah Ruangan Dan Ini Kondisinya Sudah Tertimbun Sama Material Tanah Dan Juga Sama Potongan Potongan Pohon Pisang Ini Sangat Disayangkan Sekali Padahal Ini Merupakan Situs Peninggalan Bersejarah Kubahnya Lebih Kecil Dibanding Yang Tadi Yang Pertama Kita Kunjungi Kubahnya Memanjang Ini Hanya Seperti Ini Saja Dan Di Sebelah Sama Itu Adalah Jalan Tol Cipularang Ini Jembatan Cipata Dan Ini Jembatan Cikubang Dan Ini Jembatan Kereta Api Cikubang Nah Ini Jembatan Kereta Api Jembatan Tol Dan Yang Di Sebelah Jembatan Tol Itu Adalah Jalan Raya Purwakarta Padalarang Dan Dan Memang Kondisi Benteng Ini Sangat Strategis Sekali Jadi Memang Belanda Itu Tidak Asal Membuat Suatu Bangunan Tapi Selalu Diperhitungkan Untuk Sisi Efisiensi Dan Juga Fungsinya Sekarang Kita Akan Lihat Ke Area Sebelah Sana Dan Katanya Ada Bangunan Yang Lebih Besar Lagi Itu Dinamakan Gedong Delapan Kalau Kata Si Bapak Yang Tadi Karena Memang Kemungkinan Itu Ada Ruangannya Ada Delapan Buah Kita Sana Kita Coba Turun Lagi Sangat Sayangkan Sekali Pemerintah Daerahnya Kurang Begitu Mempedulikan Untuk Aset Peninggalan Warisan Zaman Dulu Oh Teman Teman Ternyata Tanah Yang Ngegunduk Tadi Itu Yang Kata Saya Kemungkinan Bukit Ternyata Ini Adalah Benteng Utamanya Teman Teman Nah Ini Bangunan Utama Benteng Jadi Tadi Yang Disamping Samping Itu Hanyalah Apa Namanya Dia Sebagai Mungkin Seperti Benteng Pantau Benteng Pantau Di setiap Penjuru Mata Angin Itu Terdapat Satu Buah Bangunan Benteng Yang Lebih Kecil Dibanding Dengan Benteng Utamanya Yang Ada Disini Teman Teman Ini Lebih Besar Sekali Jadi Jadi Memang Benteng Yang Tengah Ini Yang Besar Atasnya Dikasih Urugan Lagi Tanah Agar Menyamarkan Posisi Benteng Ini Ketika Ada Pesawat Terbang Musuh Melintas Di Atasnya Jangan Kan Pesawat Terbang Musuh Ketika Saya Datang Ke lokasi Ini Kita Lihat Dari Arah Belakang Itu Tidak Kelihatan Bahwa Ternyata Di balik Gundukan Tanah Ini Terdapat Sebuah Benteng Yang Besar Kita Lihat Bangunan Utama Ini Berarti Rajanya Untuk Struktur Bangunannya Sama Seperti Yang Kecil Kecil Tadi Cuman Ini Kalau Kata Si Bapak Tadi Memiliki 8 Buah Ruangan Saya Coba Hitung Dulu Disini 1 2 3 4 5 6 7 Lah Kok Cuma 7 Saya Salah Hitung Coba Hitung Lagi Dari Alas Sana 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Benar Tadi Saya Agak Keliru Kita Kita Akan Coba Masuk Ke Benteng Utama Ini Masih Sangat Jelas Sekali Strukturnya Kemungkinan Juga Benteng Yang Kecil Tadi Seperti Ini Di Bagian Akses Akses Karena Mungkin Sudah Sedikit Tertimbun Oleh Material Tanah Jadi Keliatannya Hanya Separohnya Saja Kalau Ini Masih Bisa Dilihat Dengan Jelas Nah Ini Untuk Ruangannya Itu Sama Ukurannya Sama Punten Assalamualaikum Nah Di bagian Dalamnya Teman-teman Ini Ada Lubang Seperti Ini Sama Kayak Yang Tadi Yang Kecil Sini Juga Ada Akses Kemungkinan Ini Akses Untuk Atas Nanti Kita Lihat Dulu Ke Atas Nah Ini Dari Ruangan Satu Dan Ruangan Lainnya Itu Ternyata Ada Jalan Akses Berupa Pintu Kecil Seperti Ini Ini Nembus Sampai Ke Ruangan Ujung Sana Sini Ada Hewan Ada Tawon Tidak Sedikit Berbahaya Juga Takutnya Kesengat Banyak Sekali Ini Sarang 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 Tawon Kita Lihat Disini Disini Ada Ini Bekas Tadinya Trellis Untuk Menutupi Lubang Lubang Ini Tapi Ini Habis Karena Penjarahan Kayaknya Disini Bisa Kita Lihat Struktur Benteng Sudah Mengalami Beberapa Kerusakan Ini Karena Penjarahan Kemungkinan Besarnya Ini Bagian Atas Cuman Sudah Ketutup Sama Semak Bulukar Jadi Yang Tadi Itu Yang Ruangan Akses Di Dalam Itu Dia Bisa Langsung Keluar Kesini Ke Atas Mungkin Ketika Ada Apa Namanya Ketika Ada Keadaan Darurat Dia Bisa Langsung Naik Kesini Ke Atas Dan Langsung Siaga Di Atas Benteng Benteng Ini Saya Masih Penasaran Benteng Yang Gede Ini Ini Fungsinya Untuk Apa Hanya Untuk Pertahanan Menghalangi Benteng Utama Ini Atau Memang Di Dalam Ini Ada Ruang Ini Kurang Apa Sekarang Kita Lihat Di Bagian Depan Benteng Utama Ini Nah Disini Juga Ada Struktur Bangunan Kondisinya Sudah Hancur Kalau Saya Lihat Struktur Bangunan Ini Mirip Seperti Akses Masuk Ke Area Benteng Seperti Pintu Gerbang Seperti Kondisinya Sudah Seperti Ini Mungkin Mungkin Orang Orang Mencari Barang 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 Seperti Mungkin Besi Cor Jadi Mereka Kupas Gak Tau Ini Gak Menggunakan Besi Cor Cuman Untuk Besi Besi Trellis Seperti Gerbang 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 Itu Sudah Dijarah Semuanya Disini Teman Teman Lihat Nah Ini Ini Itu Dulunya Kayaknya Ada Seperti Gerbang Cuman Sekarang Sudah Dibongkar Sudah Diambil Disini Juga Di Kiri Kanan Gerbang Ini Ada Akses Untuk Naik Ke Atas Berupata Sebelah Sudah Tidak Ada Tinggal Yang Sebelah Sini Aja Ini Teman Bagian Atasnya Disini Juga Bisa Melihat Langsung Ke Area Sana Cuman Sayang Sekali Sekarang Kondisinya Sudah Dipenuhi Sama Pohon Pohon Pisang Tapi Kalau Ini Bersih Kita Masih Bisa Melihat Langsung Ke Arah Sana 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 Mana Arah Timur Tenggara Mungkin Sekurang Hapal Juga Untuk Daerah Sini Aramat Angin Kita Lihat Lagi Ke Benteng Yang Besar Sebelah Sananya Belum Saya Lihat Ya Kita Lihat Di Ujung Sebelah Sana Dari Dari Depan Ini Bagian Tanan Ini Banyak Sekali Sampah Sampah Ini Dari Potongan Daun Pisang Untuk Bagian Dalamnya Ini Masih Kelihatan Bagus Bersih Mungkin Ini Biasa Digunakan Petang Disini Untuk Istirahat Kayaknya Karena Dari Beberapa Ruangan Seperti Hanya Ruangan Ini Saja Yang Terurus Kita Coba Lihat Sini Ini Kan Sudah Kayak Gini Tidak Keruan Hanya Ini Aja Yang Ruangannya Masih Bersih Bersih Bagian Dalamnya Jadi Setiap Dua Ruangan Itu Ada Akses Kotak Seperti Ini Wah Tuh Disana Ada Gambar Gambar Sudah Madesu Masih Depan Suram Tuh Tugian Dalam Benteng Ini Untuk Alas Benteng Itu Sebenarnya Seperti Ini Teman Teman Jadi Dia Di Plur Dicor Kayak Gini Cuma Sebagian Itu Yang Saya Herang Itu Udah Nggak Ada Yang Kayak Gininya Tapi Saya Dengar Dengar Sih Pada Dibongkar Sama Orang Orang Yang Gak Bertanggung Jawab Dengar Untuk Mencari Harta Harta Karun Kayaknya Ini Kita Lihat Di Sisi Paling Kanan Ruangan Ini Spesial Tuh Ruangan Itu Ruangan Paling Besar Ini Paling Besar Karena Kalau Ruangan Ruangan Dari Ujung Sebelah Kiri Tadi Sampai Ke Ruangan Yang Ketujuh Itu Panjang Kesanannya Hanya Sampai Ke Akses Ini Pintu Akses Ini Tapi Untuk Ruangan Yang Paling Ujung Ini Dia Agak Sedikit Menjorok Ke Dalam Mungkin Ada Sekitar Satu Meter Setengah Panjang Ke Arah Sanah Dari Pintu Ini Pintu Akses Ini Pokoknya Lebih Panjang Kalau Untuk Lebar Sama Aja Akses Keluar Dari Dalam Dari Dalam Sini Dia 13 Langsung Bisa Akses Keluar Kesini Ya Mungkin Sebagai Ini Untuk Memudahkan Atau Gimana Saya Juga Bingung Ketika Ada Apa Apa Di Dalam Itu Mungkin Mereka Langsung Bisa Lari Kesini Padahal Itu Bisa Kita Lari Langsung Kedepan Sini Kenapa Harus Bisa Lari Kesamping Samping Gitu Kesinin Ujung Ujung Kedepan 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 Kesini Akses Ya Ada Lubang Kaya Gitu Diakses Langsung Ke Area Atas Atau Ke Area Samping Sana Tapi Kan Tetap Keluar Kesana Akses Tetap Kesini Sini Juga Kedepan Sama Kayak Pintu Pintu Utama Ini Ya Mungkin Di Balik Kontruksi Seperti Itu Ya Mungkin Ada Alasannya Ya Enggak Mungkin Ini Yang Bangun Arsitek Abal Abal Pasti Kalau Zaman Dulu Itu Asitek Asitek Super Super Semua Sekarang Kita Motor Lagi Sini Apakah Ada Bangunan Lain Sepertinya Udah Nggak Ada Ya Banyak Sekali Pohon Pisang Gini Tadi Seperti Hanya Ada Satu Dua Tiga Tiga Benteng Kecil Dan Satu Benteng Paling Besar Yang Ini Yang Mengarah Ke Arah Tenggara Jadi Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Ingin Mengunjungi Daripada Benteng Bersejarah Peninggalan Zaman Belanda Ini Teman Teman Bisa Langsung Datang Ke Kampung Cijati Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Untuk Pembangunan Benteng Peninggalan Belanda Ini Itu Sangat Minim Sekali Diterasinya Jadi Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Untuk Kapan Dibangunnya Benteng Ini Tetapi Menurut Informasi Yang Beredar Bahwa Benteng Ini Dibangun Dalam Rentang Waktu Antara Sekitar Tahun 1912 Dan Hingga Tahun 1918 Untuk Penamaan Benteng Tangkil Ini Diambil Dari Nama Sebuah Pohon Yaitu Pohon Tangkil Kalau Bahasa Indonesia Itu Pohon Melinjo Karena Memang Konon Sekitar Era Tahun 80 90 Di Area Benteng Ini Terdapat Banyak Sekali Pohon Tangkil Atau Pohon Melinjo Karena Memang Warga Disini Menjadikan Lahan Di Sekitar Benteng Ini Menjadi Lahan Perkembunan Melinjo Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda Dulu Benteng Yang Berada Di Belakang Saya Ini Berfungsi Sebagai Benteng Pertahanan Dan Benteng Pengintaian Tentara Belanda Terhadap Aktivitas Kendaraan Ataupun Orang Yang keluar Masuk Ke Wilayah Bandung Seperti Yang kita Tahu Setelah Jalur Kereta Api Masuk Ke Wilayah Bandung Sekitar Tahun 1884 Wilayah Bandung Itu Menjadi Suatu Wilayah Yang Bisa Dibilang Sangat Strategis Dan Ramai Oleh Orang Eropa Karena Waktu Itu Banyak Sekali Orang Eropa Yang Menginvestasikan Kekayaannya Di Wilayah Bandung Seperti Perkebunan Dan Juga Lain Perkembangan Kota Bandung Juga Semakin Berkembang Setelah Masuknya Jalur Kereta Api Lintas Purwakarta Padalarang Atau Jalur Kereta Api Shortcut Jakarta Bandung Karena Kalau Untuk Melintas Bogor Yang Sangat Lama Sedangkan Untuk Melewati Jalur Kereta Api Purwakarta Padalarang Itu Bisa Lebih Singkat Jadi Perbandingan Waktunya Itu Lumayan Cukup Jauh Jadi Jalur Kereta Api Yang Berada Di Belakang Saya Jalur Kereta Api Purwakarta Bandung Itu Beroperasi Sekitar Tahun 1906 Teman Teman Benteng Ini Benteng Ini Kemungkinan Besar Dibangun Setelah Jalur Kereta Api Purwakarta Bandung Itu Beroperasi Atau Mungkin Pada Masa Era Perang Dunia Kesatu Sekitar Tahun 1914 Jadi Beberapa Artikel Yang mengatakan Rentang Waktu Antara Tahun 1912 Hingga 1918 Kemungkinan Besar Benar Karena Memang Setelah Perang Dunia Pihak Belanda Itu Sedikit Was-was Terhadap Daerah Jejahannya Jadi Dibangunlah Beberapa Benteng Pertahanan Seperti ini Untuk Mengamankan Wilayah Jejahannya Teman-teman Pihak Belanda Membangun Benteng Di area Bandung Barat Ini Itu Kemungkinan Besar Melihat Dari Sisi Kestrategisan Kontur Wilayah Disini Karena Memang Kontur Wilayah Di area Bandung Barat Ini Merupakan Daerah Pegunungan Teman-teman Dan Pegunungannya Itu Dia Tidak Benar-benar Rata Jadi Ada Seperti Piramid Seperti Gunung Kalau Gunung Kan Dia Bisa Disebut Gunung Itu Kayak Satu Gitu Kalau Pegunungan Itu Berjajir Atau Rata Jadi Ini Kayak Gunung Gunung Gitu Kayak Gunung Gunung Aktif Gunung Kulkano Jadi Mereka Itu Membuat Benteng Benteng Di Setiap Ujung Perbukitannya Itu Di Ujung Gunung Sebenarnya Di area Ini Juga Ada Beberapa Benteng Yang Pernah Saya Kunjung Benteng Yang Berada Di Atas Terowongan Kereta Api Sasak Saat Kemungkinan Besar Itu Sudah Pasti Benteng Yang Digunakan Untuk Mengintai Atau Mengawasi Hilir Mudik Kereta Api Untuk Benteng Sasak Saat Itu Berada Di Sebelah Sana Di Atas Terowongan Sasak Saat Jadi Kalau Kita Pakai Teleskop Kita Zoom Kemungkinan Ini Akan Bisa Terkoneksi Atau Bisa Melihat Langsung Ke Area Benteng Sasak Saat Di Sana Selain Benteng Di Sasak Saat Dan Benteng Tangkil Ini Ada Benteng Yang Lain Teman Teman Itu Berada Di Sebelah Sana Jadi Kalau Kita Tarik Garis Lurus Di Peta Itu Akan Terkoneksi Semua Itu Lurus Sekali Dan Tidak Terhalang Oleh Apapun Jadi Kita Bisa Langsung Berkomunikasi Mungkin Kalau Menggunakan Radio Zaman Dulu Itu Akan Sangat Jelas Sekali Itu Namanya Benteng Legok Jawa Yang Berada Di Sebelah Sana Nanti Kita Akan Coba Juga Kesana Untuk Melihat Benteng Tersebut Kestrategisannya Itu Seperti Apa Apakah Seperti Ini Dekat Dengan Jalur Reta Api Atau Tidak Nanti Kita Akan Coba Lihat Kesana Dan Di Sebelah Sananya Benteng Legok Jawa Ada Benteng Lagi Cuman Saya Namanya Lupa Benteng Apa Dan Di Sebelah Sananya Lagi Di Area Cililin Itu Ada Yang Namanya Benteng Gedong 8 Jadi Disini Memang Benar Benar Semuanya Terkoneksi Benteng Benteng Jadi Setiap Area Masuk Menuju Ke Kota Bandung Itu Bisa Diawasi Semua Dan Untuk Kesebelah Utaranya Ada Benteng Benteng Di Area Lembang Itu Ada Benteng Benteng Jadi Memang Benar Untuk Pertahan Top Sekali Pada Masa Belanda Dulu Oke Teman Teman Mungkin Hanya Segitu Saja Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Di Benteng Peninggalan Masa Kolonial Belanda Ini Benteng Tangkil Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Kekurangan Informasi Yang Saya Sampaikan Mungkin Bila Ada Teman Teman Yang Lebih Tau Mengenai Benteng Ini Bisa Ditambahkan Informasinya Di Kolom Komentar Untuk Selanjutnya Saya Akan Mencoba Untuk Melihat Daripada Benteng Keninggalan Belanda Yang Berada Di Daerah Lejok Jawa Yang Merupakan Wilayah Bandung Barat Nantikan Explore Saya Di Benteng Pertahanan Belanda Yang Berada Di Legok Jawa Bandung Barat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bisa Bisa Beneng Terima kasih.